Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel bunda senfit bagaimana kabar teman-teman semoga selalu dalam keadaan saya tualafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini saya akan memperkenalkan tenaman anggur jupiter yang merupakan varietas anggur tanpa biji yang berhasil dari negara Amerika tanaman anggur jupiter termasuk jenis anggur import unggulan tanaman anggur ini dikembangkan di University of Arkansas pada tahun 1998 tanaman anggur jupiter termasuk jenis anggur import kualitas unggul karena mampu beradaptasi dengan baik di berbagai daerah dengan suhu yang berbeda untuk memulai budidaya tanaman anggur baik di tambu lampot ataupun untuk perkebunan wajib memiliki varietas yang bagus dan berkualitas sehingga kedepannya tidak mengalami kekecewaan selain itu buah anggur jupiter juga dikenal memiliki fase pemantangan yang singkat yakni pada usia 95 sampai 100 hari penasaran apa saja keunggah yang dimiliki tanaman buah anggur jupiter berikut ya teman-teman ulasannya yang pertama buah berukuran besar ukuran butiran buah rata-rata mencapai 4 sampai 5 gram per butir dan mampu menghasilkan tanan buah yang tergolong besar 2000 hingga 2500 gram per tandan dengan tangkai tandan tunggal yang kedua daging buah tebal dan cita rasa yang manis selain ukuran buahnya yang besar anggur jupiter juga memiliki daging buah yang tebal dengan teksturnya buah anggur jupiter menawarkan cita rasa yang manis dengan tingkat kemanisan dan mampu mencapai 21 prisi yang ketiga tidak memiliki biji yang paling istilah dari anggur jupiter ini tidak memiliki biji jika teman-teman bisa jadi teman-teman bisa puas menikmati buah anggur jupiter tanpa takut menggigit biji yang umumnya mempunyai rasa pahit bersifat genja atau mudah berbuah tanaman anggur jupiter dapat tumbuh dengan baik pada datar rendah hingga dataran tinggi dengan perawatan yang baik masa panin buah anggur jupiter dapat dinikmati saat usia berumur 1 hingga 2 tahun setelah tanam dengan bibit dari hasiloklasi ataupun stik batang yang kelima berbuah sepanjang tahun selain sifatnya benjat tanaman anggur jupiter dapat berbuah sepanjang tahun tanpa mengenai musim dalam 1 tahun panin buah anggur jupiter dapat dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali yang ke-6 tingkat produktivitas tinggi tanaman anggur jupiter memiliki tingkat produktivitas yang tergolong tinggi tanaman anggur jupiter ini mampu menghasilkan buah anggur sekitar 8 sampai 13 ton per are hal ini tentunya menjadikan buah anggur jupiter menjadi salah satu komunitas yang layak untuk dibudidayakan secara komersil dalam pengembangannya yang ke-7 sangat cocok untuk tambu lampot tambu lampot banyak membantu para pecita tanaman yang tidak memiliki lahan atau halaman yang luas selain dapat dimiliki buahnya tambu lampot juga bisa berfungsi sebagai hiasan di perkarangan rumahmu loh adanya tambu lampot yang berbuah lebat di rumah bisa menambah nilai estetika rumah nah teman-teman pun akan merasa senang bukan gak cuman itu tambu lampot juga bisa berfungsi sebagai penangkal debu atau pelindung dari sinar matahari langsung demikianlah informasi tentang keunggulan tanaman anggur jupiter yang perlu teman-teman ketahui dengan segala keistimewaan yang disematkan pada tanaman anggur ini maka anggur jupiter ini sangat recommended untuk dibude dibudidayakan di Indonesia oke sampai bertemu lagi di channel bunda sentit dengan informasi lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati